Ketika kita bilang diakunia itu hanya mendoakan orang sakit, ngumpulin persembahan buat orang-orang sakit, itu hanya karitatif, hanya diakunia yang paling kecil. Kalau itu yang kita ukur, banyak juga orang yang tidak hidup dalam Tuhan, tapi punya harta yang berlimpah. Bahkan ada yang sampai krisi rich segala. Kalau rich-nya hilang, tinggal krisinya aja yang tersisa. Bagaimana membedakan antara kehendak Tuhan dan bukan? Harus tanya Tuhan kalau itu. Jangan tanya saya. Ya, pemirsa, ketemu lagi dengan kami. Kita sambung podcast-nya ya. Oke, kesempatan kali ini mau nanya, ini kayaknya sambil bercerita juga nih kayaknya. Shalom, Pak Pendeta. Saya aktif sebagai komisi diakunia di gereja saya. Setiap Natal dan Pasca, kami selalu berbagi dengan panti asuhan. Kepenjara dan kegiatan diakunia gereja. Beberapa penatua mengusulkan saya untuk mendirikan panti asuhan saja daripada menyumbang ke panti asuhan lain. Bagaimana menurut Pak Pendeta? Ya, kalau gereja-nya mampu ya kenapa tidak? Misalnya mendirikan panti asuhan. Tapi kalau misalkan akan lebih baik, kalau misalkan gereja itu misalnya bernahung di bawah sebuah sinode, akan lebih baik kalau misalnya panti asuhan itu dikelola oleh sinodenya. Atau bagaimanalah sesuaikan saja dengan kemampuan dari gereja tersebut. Karena yang namanya diakunia itu kan sebetulnya tidak hanya ketika kita memberi ke panti asuhan, berkunjung ke penjara, atau mengunjungi orang sakit. Itu cuma seiprit dari diakunia. Kalau di teologi itu, diakunia itu malah dibagi tiga. Ada yang disebut diakunia karitatif, ada yang disebut diakunia reformatif, dan ada yang disebut diakunia transformatif. Diakunia karitatif itu misalnya ketika ada orang lapar kita kasih makan. Itu diakunia karitatif. Lalu diakunia reformatif itu kita tidak hanya sekedar kasih makan, tapi kita juga kasih dia misalnya kail supaya dia bisa mancing ikan. Kita kasih dia pengetahuan cara membudidayakan ikan, cara beternak binatang, sehingga dia bukan cuma sekedar bisa makan, tapi dia juga bisa menghidupkan keluarganya dari hasil penjualan ikan dan sebagainya. Itu diakunia reformatif, termasuk pendidikan, memberikan pendidikan itu reformatif. Lalu ada diakunia yang ketiga, diakunia transformatif. Dan ini diakunia yang lebih besar lagi, karena ini bersifat fungsi advokasi dari gereja. Bagaimana gereja mendampingi jemaat ketika jemaat menghadapi ancaman yang lebih besar? Misalnya dari korporasi besar, misalnya dia katakanlah tadi kita sudah kasih kail, kita sudah kasih pengetahuan membudidayakan ikan, tiba-tiba tempat dia membudidayakan ikan itu harus digusur, karena ada perusahaan besar membangun perumahan di situ misalnya. Bagaimana gereja hadir mengadvokasi, membela jemaat ini, supaya ketika dia berhadapan dengan perusahaan besar, dia tidak mengalami kerugian, tapi dia mendapatkan misalnya ganti untung, penggantian yang sewajarnya, atau kalau memang itu tanah adat, dan misalnya perusahaan besar itu mengambil alih tanah itu dengan cara yang tidak adil, bagaimana gereja hadir memberikan pendampingan, memberikan bantuan hukum dan sebagainya kepada jemaat itu, sehingga dia tidak terusir dari tanahnya. Itu diakonia. Jadi diakonia itu sebenarnya luas. Ketika kita bilang diakonia itu hanya mendoakan orang sakit, ngumpulin persembahan buat orang-orang sakit, itu hanya karitatif, hanya diakonia yang paling kecil. Nah memang kalau sekarang diakonia itu tidak lagi dilihat dari tiga bagian tadi ya, karitatif, reformatif, transformatif. Tapi diakonia itu harus dilihat secara utuh. Utuh dalam pengertian ketika kita membantu orang, kita harus bantu itu full. Misalnya ketika ada orang miskin yang kita mau bantu, ya kita tidak hanya bisa ngasih duit, ngasih makan, ngasih bantuan baju, dan sebagainya kepada orang itu. Tapi kita harus pantau dia, apakah dengan bantuan itu dia terbantu atau tidak. Karena bisa jadi ketika kita kasih makan hari ini, besok dia tidak bisa makan lagi. Nah setelah apakah gereja setelah itu lepas tangan? Kan tidak. Diakonia yang baik adalah dia akan mendampingi terus. Kalau perlu cariin dia kerjaan, kasih dia pelatihan, kalau dia mungkin dia bilang, oh saya cuma lulusan SD, saya nggak punya keterampilan. Ya sudah gereja bisa bantu dia, misalnya ngambil paket, itu kan ada paket C, paket A, segala, bantu dia seperti itu, supaya dia bisa melanjutkan kuliah, atau melanjutkan memperoleh ijasa yang lebih memadai, supaya dia bisa diterima di tempat kerja. Itu diakonia yang sebenarnya. Nah kembali ke tadi, pertanyaannya, apakah perlu membangun panti asuhan? Sebetulnya membangun panti asuhan itu, cakupan diakoniainya itu menjadi lebih luas, dibanding kita berkunjung ke sebuah panti asuhan. Ketika kita berkunjung ke sebuah panti asuhan, katakanlah di hari Natal, Pasca, atau ulang tahun gereja, itu kan hanya event, event tahunan, atau event berapa bulan sekali. Tapi ketika kita membangun sebuah panti asuhan, maka pelayanan diakonia kita menjadi lebih luas. Pertama, kita harus mengurus pendidikan anak, kehidupannya sehari-hari, apa yang dia butuhkan sehari-hari, pendidikannya nanti bagaimana, sampai dia mandiri. Nah, itu pendampingan diakonia yang luar biasa. Nah, tapi sekali lagi, kembali kepada kemampuan gerejanya. Jangan sampai hanya karena ide 1-2 orang yang punya duit, yang berduit, lalu kemudian itu diakomodir menjadi sebuah pemikiran gereja. Padahal gerejanya sendiri tidak mampu. Akan lebih baik, misalnya dia berkolaborasi, bekerja sama dengan gereja-gereja lain, yaudah kita berapa gereja lah. Kita dirikan satu yayasan, yang nanti yayasan itu akan mengelola panti asuhan itu secara profesional. jangan juga mengelolanya secara apa ya, karena sifatnya pelayanan, lalu kemudian kita mengelolanya juga tidak dengan sepenuh hati, atau tidak dengan sepenuh daya, tidak dengan sepenuh dana. Kita hanya mengelola, namanya juga pelayanan. Justru dalam pemikiran saya, pelayanan itu justru harus semaksimal mungkin kita berikan. Karena diakomodir itu kan arti harfianya melayani. Pelayanan itu harus sepenuh hati. Jadi ketika kita misalnya sebuah gereja, pengen bikin panti asuhan, ya bikinlah panti asuhan yang dikelola secara profesional. Ada yayasannya, terdaftar di pemerintah, terdaftar di kementerian sosial, supaya jelas. Jadi orang juga ketika anak-anak ditampung di situ, dia statusnya bukan status yang tidak jelas, tidak terdaftar secara hukum. Kemudian orang-orang yang mengelolanya juga orang-orang yang terlatih untuk membimbing anak. Jangan cuma karena dikelola oleh gereja, lalu kita asal ambil saja dari jemaat. Kamu bisa mengurus anak nggak? Ya udah dipanggil. Padahal dia nggak punya basic, nggak punya kemampuan untuk misalnya mendampingi anak. Akhirnya terjadi misalnya kekerasan terhadap anak, atau pola pengasuhan anak yang tidak baik. Nah itu sih menurut saya justru akan mencemarkan diakonia itu sendiri. Jadi ya balik lagi lah ke penanya tadi. Silahkan didiskusikan dulu, dirapatkan dalam gereja, kemudian dilihat kemampuan gereja itu. Kalau memang gereja tidak mampu, coba opsi kedua, lakukan kolaborasi kerjasama. Entah itu dengan gereja lain, ataupun dengan lembaga atau yayasan sosial, lalu kemudian bangun sebuah pantiasuan. Atau kalau tidak, ya sudah kerjasama secara permanen saja dengan pantiasuhan yang sudah ada, yang sudah mapan, yang kita bisa bantu. Misalnya bukan hanya setiap tahun, tapi setiap bulan atau setiap minggu kita bisa membantu. Itu justru akan lebih baik lagi. Oke, kita ke pertanyaan selanjutnya. Rabi, teman saya dulu tuh aktif banget pelayanan. Pokoknya kemana-mana dia ikut pelayanan. Pelayanan di bawah jembatan, pelayanan ke desa-desa, dan lain-lain. Nah, belakangan ini dia sudah malas terlibat. Usut punya usut, ternyata dia diponis CA. CA ini mungkin sakit itu ya, ya kak? Cancer, biasanya CA. Iya, cancer, dan dia dikomplain, dan dia komplain dong sama Tuhan. Soalnya sudah banyak yang berdoa buat dia, tapi makin lama makin parah. Gimana dong? Jadi dia komplain kepada Tuhan karena dia... Karena dia komplain sama Tuhan, karena dia kan selama ini dia sudah aktif pelayanan, segala macam, apalah. Ternyata dia cancer. Nah, terus dia komplain sama Tuhan. Itu gimana? Harus kita tahu dulu ya, dia komplainnya apa gitu. Apa dia? Apakah dia protes kepada Tuhan? Tuhan, saya kan sudah capek-capek melayani kok. Malah hidupnya seperti ini. Nah, kalau itu isi komplainnya, maka dia perlu belajar dari Rasul Paulus. Paulus berkata dia ada duri dalam daging. Para penafsir perjanjian baru menafsirkan duri dalam daging itu adalah penyakit. Ada penyakit kronis yang diderita oleh Rasul Paulus. Tetapi dia tetap setia melayani Tuhan. Bahkan kalau kita melihat kehidupan para Rasul, rata-rata berakhir secara tragis. Ada yang disalib terbalik lah. Ada yang dihukum mati dengan cara-cara yang tidak manusiawi, macam-macam lah. Tapi apakah mereka mengeluh? Sudah melayani sampai sejauh itu, kemudian berakhir seperti itu. Ada juga yang banyak sekali hamba-hamba Tuhan yang tetap setia melayani, meskipun dalam keadaan sakit, dalam keadaan lemah tubuh, dan sebagainya. Jadi kita perlu hadir memotivasi orang tersebut. Karena ini menderita CA. CA itu kan penyakit yang sampai sekarang resiko kematiannya sangat tinggi. Maka kita perlu datang kepada orang tersebut dan menyampaikan kepada dia bahwa dia itu spesial. Ketika ada orang buta sejak lahir, kemudian murid-murid bertemu dengan orang itu, murid-murid bertanya siapakah yang berbuat dosa, apakah dia atau ke orang tuanya. Maka Yesus bilang tidak, tapi melalui orang ini kemuliaan Allah itu akan dinyatakan. Jadi cara kita melihat penyakit, cara kita melihat kelemahan kita, cara kita melihat keterbatasan kita itu, itu harus dalam perspektifnya Tuhan, bukan dalam perspektifnya kita. Kalau kita melihat dalam perspektif kita, mungkin kita akan penuh dengan komplain tadi, penuh dengan protes, penuh dengan hal-hal yang seperti itulah. Tapi kalau kita melihat dari perspektifnya Tuhan, maka kita akan menemukan bahwa sebetulnya kelemahan dalam diri kita, keterbatasan dalam diri kita, diberikan kita alami, itu sebetulnya karena Tuhan ingin menyatakan kemuliaannya melalui kita. Dan pada kenyataannya banyak orang yang penuh dengan kelemahan, dipakai Tuhan secara luar biasa. Jadi dengan adanya CA, adanya cancer dalam dirinya, seharusnya tidak melemahkan dia, tapi dia harus menemukan maksud Tuhan di balik semuanya itu. Karena dia bisa hadir untuk memberi kekuatan kepada para penderita CA yang lain. Dia bisa hadir untuk memberi motivasi kepada mereka. Kalau di luar negeri itu kan biasa kalau penderita penyakit tertentu, biasanya ada didampingi oleh para survivor ya, para penyintas, orang-orang yang telah bebas dari penyakit itu. Nah kalau di kekristenan, bukan hanya penyintas yang bisa mendampingi, tapi orang yang juga mengalami masalah yang sama, bisa hadir untuk memberikan pendampingan, memberikan kekuatan, memberikan dorongan, sehingga orang lain yang mengalami penyakit yang sama, merasa dikuatkan, merasa didampingi. Jadi kita harus kembali kepada diri kita. Lebih baik kita berhenti komplain, karena komplain juga tidak akan mengubah segala sesuatu. Tapi justru kita harus mensyukuri, apapun yang kita alami sekarang ini. Kalau saya sih, sebagai temannya ya harus motivasi sih ya. Ya. Karena agak, ya bingung juga sih sebenarnya, cuman ya kita paling bisa membantu untuk memotivasi aja sih. Kalau saya melihatnya. Oke, pertanyaan selanjutnya. Bagaimana membedakan antara kehendak Tuhan dan bukan? Harus tanya Tuhan kalau itu. Jangan tanya saya itu. Tapi kalau kita belajar dari Alkitab, ya kehendak Tuhan itu, kan jelas sekali rancanganku adalah rancangan damai sejahtera. Jadi apapun yang memberikan damai sejahtera, baik bagi kita, bagi orang lain, maka itu pasti kehendak Tuhan. Tapi apapun yang tidak membawa kesejahteraan dalam diri kita, maka itu diragukan berasal dari Tuhan. Dan yang disebut damai sejahtera itu kembali ke podcast kita sebelumnya, itu shalom ya. Shalom itu kita harus lihat secara holistik, secara menyeluruh. Jadi baik tubuh, jiwa, maupun roh kita itu terpenuhi kebutuhannya. Itulah shalom, itulah damai sejahtera itu. Jadi tidak hanya tubuh kita saja, artinya just money atau material saja yang terpenuhi. Sehingga kita kemudian mengukur berkat Tuhan itu dari jumlah duit yang kita terima, makanan yang kita makan. Tapi kita lupa bahwa kita juga punya kebutuhan rohani, dan punya juga kebutuhan psikis. Kalau semuanya itu terpenuhi, maka itulah kehendak Tuhan. Kehendak Tuhan itu adalah bagaimana manusia itu terpenuhi kebutuhan hidupnya, merasa damai sejahtera dalam hidupnya. Oke, benar-benar sih. Kalau saya, ya memang, ya Tuhan lah yang tahu gimana. Maksudnya kita mau nanya sama orang. Itu sih pertanyaannya. Kalau saya, saya lihat pertanyaannya, ya Tuhan yang tahu. Cuman, ya kita harusnya tahu dong. Bersuka cita lah gimana. Ya benar yang kata Tayusi bilang tadi, damai sejahtera. Enggak kita yang lakuin itu, berarti kan tukar hendak Tuhan, gitu aja. Pertanyaan selanjutnya itu, ya Lom, gimana sih teologi kemakmuran itu, banyak gereja soalnya yang mengerjakan itu. Ya, teologi kemakmuran, ya memang secara Alkitab, ya ada dasar Alkitabnya. Bahwa orang-orang percaya itu diberkati oleh Tuhan, akan dipenuhi kebutuhannya. Kan tadi kita sudah sempat bahas ya, damai sejahteranya itu. Tapi, Alkitab tidak secara spesifik bicara hanya pemenuhan kebutuhan duniawi saja. Apalagi kalau sampai pada kelimpahan. Fokus kita menjadi kelimpahan. Artinya, kita mengukur orang itu diberkati karena dia hartanya berlimpah, karena rumahnya bagus, karena misalnya, mobilnya bagus, punya investasi yang bagus. Kalau itu yang kita ukur, banyak juga orang yang tidak hidup dalam Tuhan, tapi punya harta yang berlimpah. Bahkan ada yang sampai crazy rich segala. Kalau rich-nya hilang, tinggal crazy-nya saja yang tersisa. Ada yang sampai pamer-pamer di media sosial. Nah, bukan itu sebetulnya ukuran dari berkat itu. Nah, itu yang saya kurang setuju dengan teologi kemakmuran. Ukuran berkat itu selalu adalah damai sejahtera. Apakah harta yang dia punya, kebutuhan yang dia penuhi itu semuanya mendatangkan damai sejahtera. Masih mending dia tinggal di pinggir rel, tinggal di bawah kolong jembatan, tapi ada suka cita, anak-anaknya dididik dengan baik, keluarganya juga penuh dengan damai sejahtera. Daripada hartanya berlimpah, tapi suami istri jarang ketemu, berantem lulu, anak-anak juga ketika mewarisi harta malah jadi terpecah, kakak tidak lagi mau kenal adik, ya kan, rebutan, bahkan ada yang sampai ke pengadilan, ada yang sampai memenjarakan orang tuanya. Kalau itu sih bukan berkat namanya, itu kutuk jadinya kan. Nah, berkat itu harus damai sejahtera. Jadi ketika kita mewariskan legacy kepada anak-anak kita, legacy yang kita wariskan itu bukan harta semata, tapi juga iman, kemudian kebutuhan psikisnya terpenuhi, sehingga ketika anak itu ditanya, siapa sosok yang paling mengubah hidupmu, dia akan bilang orang tua saya. Nah, itu baru dia betul-betul makmur dalam pengertian Alkitab. Lagi pula ukuran berkat dalam orang yang diberkati dalam Alkitab itu bukan orang yang menyimpan banyak duit atau yang punya banyak duit. Tapi ukuran kelimpahan dalam Alkitab adalah orang yang memberi lebih banyak. Ketika dia berbagi lebih banyak, disitulah dia terlihat kaya menurut di hadapan Tuhan. Tapi orang yang punya harta sampai triliunan itu tidak dilihat kaya oleh Tuhan. yang Tuhan lihat dari kekayaannya itu dia bisa buat apa? Dia bisa berbagi apa? Dia bisa mensejahterakan orang lain? Tidak. Dia bisa berpengaruh kepada orang lain? Tidak. Makanya ketika Yesus hadir di Bait Suci itu kan, dia berdiri dekat kantong kolekta atau tempat orang-orang mengumpul persembahan. Itu kan pasti ada yang nyumbangnya gede. Mungkin kalau zaman itu ada kartu kredit, ada yang mungkin gesek pakai kartu kredit. Ada yang mungkin masukin bukti transfer, transfernya sampai jutaan, sampai miliaran. Tapi Yesus tidak terkesan dengan semuanya itu. Dia terkesan dengan persembahan seorang janda miskin yang hanya mempersembahkan dua keping koin. Kenapa? Karena dia memberi dari kekurangannya. Dan Yesus melihat janda ini lebih kaya daripada yang lain karena dia memberi dari kekurangannya. Sementara orang-orang yang kaya tadi yang punya banyak duit, mungkin mereka hanya memberi sedikit dari kelimpahan yang mereka punya. Dan tidak terlalu menarik buat Yesus. Dan ketika ada orang muda yang kaya yang datang kepada Yesus kan, dia tanya bagaimana memperoleh hidup yang kekal. Ujung-ujungnya kan Yesus bilang, jual semua yang kau punya, bagikan itu kepada orang-orang miskin, lalu datanglah kepada aku dan ikutlah aku. Artinya, orang percaya itu tidak bisa mengandalkan hartanya. Tapi yang bisa diandalkan adalah apa yang bisa dia sharingkan, apa yang dia bisa bagikan kepada orang lain. Dan itu bisa mengubah orang lain. Jadi bukan soal kelimpahan harta seperti dalam pemahaman teologi kemakmuran. Kan itu tadi yang ditanya ya. Jadi teologi kemakmuran itu kan yang tadi menekankan bahwa orang percaya itu diberkati berlimpah. Dia bilang, iya diberkati berlimpah, tetapi bukan ukurannya dengan kepemilikan harta. Bukan itu. Yang diukur sekali lagi adalah seberapa besar dia mampu berbagi bagi orang yang membutuhkan, berbagi bagi pekerjaan Tuhan, berbagi bagi orang-orang yang memerlukan bantuan. Itu ukuran seseorang itu disebut kaya di hadapan Tuhan. Luas ya sebenarnya ya. Jangan cuma ke materi aja. Ya, materi itu cuma... Luar biasa, tapi kita nggak tahu. Ya, lagian materi kan nggak akan kita bawa ke surga juga. Benar. Seperti ada sih, saya tahu ada orang yang ngomong gini, duit nggak dibawa mati. Ada orang yang ngomong begitu. Makanya dia, ya udah santai aja gitu. Oleh, saya bilang, tahu aja. Ini mah cuma oke lah. Kita mungkin boleh tahu, tapi ya nggak harus kayak gitu juga. Karena kan belum tentu. Karena dia makmur, terkaya. Tapi kan nggak tahu. Entah anaknya kabur, entah anaknya kabur. Ya kan bisa aja terjadi hal seperti itu. Percuma kan? Makanya harus luas sih memikirnya sih. Oke? Mungkin podcast kali ini cukup sampai di sini aja. Kita sambung di podcast selanjutnya ya. Thank you.